Kebayang gak ngerinya, bayangin kepala dihantam sebanyak 30 kali sampai mata itu copot keluar Kan udah gila banget nih pemburu Hey hey everyone, thank you for clicking my video, welcome Welcome guys, buat kalian yang baru kali ini nonton video gue, selamat datang Ketemu lagi sama gue disini, Elsha Sebtagia Karena ada beberapa teman-teman yang request untuk minta gue menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang pernah terjadi di dunia ini Maka di channel gue ini gue akan bercerita tentang kisah-kisah yang mengerikan, aneh, atau kisah-kisah yang unsolved story dan kisah misteri yang pernah terjadi di dunia ini Tapi seperti biasa sebelum gue mulai cerita ini, gue pengen teman-teman untuk bantu like dan klik subscribe-nya Karena kenapa ini penting banget buat gue guys, supaya gue bisa tetap semangat untuk bisa menghibur kalian dengan cerita-cerita gue ini Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa untuk turn on notifikasinya Supaya kalian bisa tetap dapet update-an video-video dari gue Dan thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe dan terima kasih buat support dan segala masukannya Mungkin kalian pernah denger kisah pembunuhan keluarga di kota kecil Filiska Ewa Di video kali ini gue akan bercerita tentang kisah misteri pembunuhan pembantaian keluarga Moore Yang biasa kasus ini disebut juga Filiska Axe Mother House Jadi gue gak akan berlama-lama lagi, gue akan mulai ceritanya, let's start it Ada sebuah keluarga yaitu keluarga Moore Dimana mereka tinggal di sebuah rumah tua Rumah tua itu bercat putih Dan rumah itu terletak di kota kecil Filiska Ewa Keluarga ini terdiri dari Josia Moore Atau disebut juga dengan Joe Dan Sarah Moore Dan keempat anaknya yaitu Herman, Mary, Arthur, dan Paul Dan mereka ini adalah keluarga yang taat agama Dan mereka disukai dengan keluarga setempat Pada tanggal 10 Juni 1912 Atau 11 Juni 1912 Gue juga kurang tahu tepatnya kejadian ini terjadi pada tanggal berapa Karena dari beberapa sumber yang gue dapetin Ini ada dua versi yang menyatakan Ada kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Juni 1912 Ada yang menyatakan 10 Juni 1912 Jadi anggaplah sekitar tanggal segitu di bulan Juni 1912 Pada hari itu Seseorang yang bernama Mary Pickham Dia itu adalah tetangga dari keluarganya Moore Dia itu merasa heran Karena tidak melihat aktivitas atau kegiatan-kegiatan Yang seperti biasanya dilakukan oleh keluarga Moore di pagi hari Dan terutama tidak adanya suara ramai anak-anak di keluarga itu Karena penasaran, Mary akhirnya menghampiri rumah tersebut Dia berusaha untuk mengetuk-netuk pintu tersebut Tapi ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah itu Lalu Mary berusaha untuk membuka pintu rumah itu Tapi ternyata pintu rumah itu masih dalam keadaan terpunci Karena Mary sangat penasaran Akhirnya Mary mencoba menghubungi Rose Moore Yaitu saudara laki-laki dari Jo Moore Selang beberapa waktu Rose datang dengan membawa kunci duplikat dari rumah tersebut Dan akhirnya Mary menunggu di teras Dan Rose pun berusaha masuk rumah itu Pada saat Rose masuk rumah itu Dia menyaksikan hal yang mengerikan di dalam rumah tersebut Jadi seluruh keluarga di dalam rumah tersebut sudah tewas Lalu saat itu Rose meminta Mary untuk segera menghubungi Hank Horton Hank Horton ini adalah aparat penegak hukum Lalu tidak lama kemudian Hank pun datang Dan memang benar dia melihat bahwa seluruh keluarga Moore saat itu sudah tewas Mereka tewas ditebas dengan kapak Dan kapak itu ditemukan di kamar tamu Dan dokter pun yang memeriksa pas semua korban-korban itu Memperkirakan bahwa kejadian itu terjadi pada saat tengah malam sampai jam 5 pagi Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga Moore di malam sebelumnya Jadi pada tanggal 9 atau 10 Juni 1912 Pada hari itu keluarga Moore yaitu Jo Moore, Sarah Moore dan keempat anaknya Herman, Mary, Arthur, Paul Dan juga pada saat itu Sarah membawa 2 orang teman anaknya Yaitu Ina Stirlinger dan juga Lena Stirlinger Untuk menginap di rumah mereka Pada hari itu mereka baru pulang dari acara hari anak di gereja Pada saat itu mereka pulang pukul 10 malam Di malam itu diceritakan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di loteng atap rumah keluarga Moore itu Kenapa diceritakan bahwa ada yang bersembunyi di loteng atap itu? Karena ditemukan 2 puntung rokok yang ada di atap loteng itu Yang diperkirakan digunakan oleh pembunyi itu Untuk menunggu hingga seluruh pembunyi rumah itu tertidur Dan diceritakan juga bahwa si pembunyi itu Dilengannya membawa 1 lampu minyak tua Dan 1 lagi sebuah kapak besar Di malam itu Jo dan Sarah Moore tidur di kamar di lantai atas Sedangkan keempat anaknya tidur di ruangan kamar yang lain Dan Lena dan Ina Stirlinger itu tidur di kamar tamu Dan setelah seluruh penghuni kamar itu tertidur Lalu masuklah si pembunuh itu ke dalam rumah Saat pembunuh itu sudah masuk berada di dalam rumah Lalu si pembunuh itu mulai masuk ke kamar Jo dan Sarah Moore Jadi saat itu yang dibunuh pertama kali adalah Jo dan Sarah Kemudian pembunuh itu masuk ke kamar 4 orang anaknya Dan yang terakhir adalah ke kamar tamu dimana Ina dan Lena Stirlinger itu ada Kebayang gak ngerinya Bayangin kepala dihantam sebanyak 30 kali sampai mata itu copot keluar Kan udah gila banget nih pembunuh Dan menurut polisi setempat Jadi para korban ini tewas masih dalam keadaan tidur Karena bisa dilihat dari posisi mereka semua itu masih di tempat tidurnya masing-masing Terkecuali Lena Stirlinger Dia ditemukan jauh dari tempat tidurnya Jadi diperkirakan mungkin saat itu Lena sempat terbangun Dan dia melakukan perlawanan terhadap pembunuh itu Karena pada tubuh Lena di lengannya ditemukan luka Anehnya menurut penyelidik disana Si pembunuh ini sepertinya ada kelainan Karena setelah pembunuh ini menghabisi seluruh korbannya Dia seperti melakukan spiritual Yaitu dia menutup seluruh cermin dengan kain-kain Dan menutup seluruh kepala korbannya itu dengan spray Kecuali kepala Jo Dan si pembunuh ini pun meletakkan sebuah daging mentah Di ruang tengah Dan di atasnya itu diletakkan sebuah gantungan kunci Karena penyelidikan ini memakan waktu yang sangat cukup lama Jadi pihak kepolisian saat itu tidak berhasil memecahkan kasus ini Akhirnya pihak kepolisian menutup kasus ini Tetapi ada beberapa orang yang memang diduga sebagai pembunuh dari keluarga mor ini Salah satu dari pembunuh itu adalah pendeta Lynn George Jacqueline Kelly Jadi Kelly ini datang pertama kali ke kota Viliska Pada hari dimana memang diadakannya hari anak di gereja tersebut Jadi Kelly ini hadir, mulut hadir dalam acara itu Dan kemudian keesokan harinya Dia meninggalkan Viliska pada pukul 5.30 dengan menggunakan kereta Dan gak lama dari situ, anehnya dua minggu kemudian Kelly ini kembali ke kota Viliska Bahkan dia mengaku sebagai detektif Dan bergabung dengan kelompok tur investigasi dalam kasus tersebut Selan beberapa lama Kelly akhirnya mengaku bahwa dia adalah pembunuh dari seluruh korban keluarga mor ini Tetapi sayangnya persidangan tidak mempercayainya karena dianggap Kelly ini mempunyai sedikit kelainan jiwa Maka dia dibebaskan Ada lagi nama yang diduga sebagai pembunuhan tersebut yaitu Frank Jones Jadi Frank ini adalah senator dan pengusaha kaya raya di wilayah itu Joe Moore ini pernah bekerja di perusahaan milik Frank yaitu perusahaan toko pakaian Tetapi Joe Moore akhirnya keluar karena Joe ini punya keinginan untuk membuka usahanya sendiri Nah dari situlah Joe dan Frank ini seperti bersaing dalam bisnis Ada rumor juga yang mengatakan bahwa Joe ini pernah berselingkuh dengan putrinya Frank ini Jadi mungkin ada kemungkinan Frank ini membunuh karena ingin balas dendam dari keluarga Moore ini Lalu ada lagi William Mansfield William Mansfield ini adalah orang suruhannya Frank Jones Jadi William ini juga adalah tersangka dari kasus pembunuhan anak dan istrinya sendiri Dimana dia membunuh anak dan istrinya itu dengan kapak di Blue Island Yang hanya berselang beberapa tahun dari kejadian pembantaian keluarga Moore ini Tapi sayangnya William ini dibebaskan karena dianggap kurang adanya bukti Investigasi yang panjang dan memakan waktu yang sangat lama Dan persidangan juga itu tidak mempunyai banyak bukti Akhirnya kasus ini pun tidak terselesaikan dan kasus ini akhirnya ditutup Tidak lama kemudian dari kasus pembunuhan pembantaian keluarga Moore ini Ada pula kejadian yang sama yaitu pembunuhan sebuah keluarga Dengan cara yang sama yaitu dengan kapak besar dan juga membawa lampu minyak tua Tetapi sayangnya lagi-lagi kasus ini tidak bisa terpecahkan karena kurang adanya bukti Rumah keluarga Moore ini beberapa kali mengalami perpindahan kepemilikan Dan yang terakhir dibeli oleh seorang pemilik museum lokal yang bernama Darwin Lean Rumah ini dibeli pada tahun 1994 Dan oleh Darwin Lean ini rumah tersebut dijadikan hotel dan juga dijadikan sebagai museum Bagi siapa saja yang ingin melihat dan menginap di rumah tersebut Hmm Ada berani? Dan di hotel tersebut dipasang sebuah plak bertuliskan Filiska Aps Mother House So gimana menurut kalian cerita kisah pembunuhan pembantaian keluarga Moore ini? Kalian bisa komen di bawah ini Memang ada kemungkinan kenapa kasus ini tidak terpecahkan Karena kemungkinan di era itu alat-alat penyelidikan itu kurang memadai Maka pada akhirnya kasus itu tidak pernah selesai dan kasus itu ditutup Dan buat teman-teman yang punya kisah-kisah misteri lainnya Yang ingin bisa gue ceritain Kalian bisa komen di bawah ini Segitu dulu aja cerita gue kali ini Tungguin lagi kisah-kisah misteri lainnya Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Klik subscribe sekarang juga Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu lagi See ya Bye